Update Subang, inilah komunikasi terakhir Amel, 1 jam sebelum terjadi insiden pembunuhan Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, jika sudah mari simak video berikut ini 2 bulan lebih, pengungkapan peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang Yang memakan korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustikaratu atau Amel Belum juga menemui titik terang Tetapi ada perkembangan terbaru soal pengungkapan pembunuh ibu dan anak yang ada di Subang Ternyata Amel sebelumnya sempat melakukan komunikasi terakhir dengan orang yang di luar rumah Sekitar 1 jam sebelum terjadi peristiwa pembunuhan itu Amel melakukan komunikasi pada pukul 22.47 di tanggal 17 Agustus 2021 Atau sekitar 1 jam sebelum terjadinya pembunuhan Di analisis dari Youtube Anjas di Thailand Ternyata Amel pukul 22.47 menit pada 17 Agustus 2021 Telah melakukan komunikasi terakhir dengan pacarnya yakni Diki Menurut Anjas, sesuai pengungkapan polisi di awal Bahwa hasil autopsi pertama diperkirakan Amel meninggal sekitar pukul 5.00 pada tanggal 18 Agustus 2021 Sedangkan Tuti Suhartini diperkirakan meninggal sekitar 5 jam sebelumnya Dapat dikatakan bahwa sekitar jam 12.00 malam Dapat disimpulkan bahwa komunikasi Amel dengan pacarnya yakni Diki Terjadi sekitar 1 jam sebelum pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang itu melakukan aksinya Dari keterangan yang lalu Juga termasuk keterangan dari teman-teman almarhum Amel Bahwa Diki sudah menjalani hubungan dengan Amel kurang lebih 4 tahun Kedekatan keduanya dapat dilihat dari masing-masing Saling mengetahui password maupun kata Sunny email satu sama lain Jadi Diki juga tahu alamat email milik Amel tersebut Kata Anjas ada 2 hal penting yang masuk akal Mengapa Diki memprivate pesan-pesan Amel Pertama karena dia menjaga hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Atas konten-konten Amel miliknya Alasan kedua adalah masing-masing saling mengetahui password dan Sandy email satu sama lain Kebucinan ini bisa memberikan dampak positif bagi tim penyidik di kepolisian Karena bisa bantu tim penyidik untuk mendeteksi dan memulihkan kembali HP Amel yang hilang Tutur Anjas